Mitos dan misteri yang tersohor dari pantai Parang Tritis Hingga kini masih jadi perbincangan banyak orang Misteri yang hingga kini gaib alias belum terpecahkan Membuat banyak orang juga penasaran tetapi juga ketakutan Tepatnya di pantai Parang Tritis, Yogyakarta, Pantai Selatan Jawa Salah satu mitos benar-benar terjadi Makanya tidak mengherankan apabila masyarakat di sana mengatakan bahwa Jika berwisata ke pantai Parang Tritis termasuk Parang Kusumo Jangan berpakaian hijau Khawatir tertelan atau hilang ke alam lain Menjadi bala tentara Ratu Kidul Hal itu benar terjadi Konon menurut informasi masyarakat sekitar pantai tersebut Pernah ada kejadian pengunjung yang mengenakan pakaian serba hijau hilang entah kemana Setelah ditanyakan orang yang pintar, ternyata telah diambil oleh Ratu Kidul menjadi bala tentaranya Ada kejadian viral, sebut saja nama pengunjung itu Parjo yang berasal dari Yogyakarta Parjo main bertiga dengan teman-temannya Mereka penasaran dengan makhluk halus yang katanya Ratu Kidul Bertiga asik bermain di pantai itu sampai menjelang malam Bahkan ada yang mengatakan dengan lancang dan kencang Hai, Ratu Kidul atau makhluk halus Seperti apa wujudmu? Tampaklah Kalimat tersebut mereka katakan berulang-ulang Pada saat itu masyarakat sudah mengingatkan hati-hati dengan perkataannya itu Karena tempat di situ angker Tetapi Parjo bertiga tetap saja begitu Beberapa saat kemudian, dikala pengunjung sepi dan matahari mau terbenam Tinggal mereka bertiga, ada suara menggelegar seperti petir dari kejauhan Pada saat itu, tampak makhluk raksasa yang kemudian berubah menjadi ular putih yang besar Ular besar putih itu tiba-tiba muncul dari arah pantai selatan Seperti memenuhi pantai itu Dan anehnya bagian dasar atau air yang semula biru berubah berwarna kehijauan Ular raksasa yang bagian kepalanya pakai mahkota keemasan itu Kadang berwarna hijau, kadang berubah berwarna putih Mata ular menyala merah, muka menyeramkan Ular raksasa itu seperti menuju mereka bertiga Seketika melihat makhluk tersebut, mereka bertiga langsung lari terbirit-birit Dan pingsan dekat warung-warung bambu di pinggir pantai tersebut Beberapa saat kemudian, warga ada yang datang Dan melakukan pertolongan terhadap ketiga pemuda tersebut Sedikit demi sedikit ketiga pemuda itu baru sadar Kemudian mereka menceritakan kejadian yang baru dialami Untung, ketiga pemuda itu masih diberikan kelonggaran oleh ular raksasa itu Sebaiknya kita saling menghargai dengan cara tidak menentang adat istiadat yang telah ada Nah sobat, apa pendapat kalian tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya